Saya punya satu talkshow yang cukup menarik sekali untuk bisa Anda simak Ini juga sebagai bekal informasi tentu saja Khususnya untuk Anda yang akan menikmati masa pensiun Menikmati masa pensiun yang berharga penuh keberkahan Itu menjadi tujuan kita semua Dan untuk Anda yang masih aktif bekerja juga harus Atau masih produktif gitu ya Anda juga tetap dong harus menyimak talkshow ini Karena kita harus punya rencana gitu ya Harus punya planning Mau dibawa kemana sih masa pensiun kita nanti Nah pada siang hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Bank BJB Syariah Ada dua narasumber yang hadir pada siang hari ini Dan kita akan berbincang seputar menikmati masa pensiun yang berharga penuh keberkahan Di awal tadi saya sudah bilang ya Bahwa siang hari ini talkshow saya dengan Bank BJB Syariah Nah ini untuk Anda yang mungkin sudah tahu Legend banget ya Kalau kita menyebut Bank BJB Nah sekarang ini pendirian Bank BJB Syariah Ini diawali dengan pebentukan divisi Ataupun unit usaha syariah Yang ada di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten ya Atau Bank BJB Jadi pada tanggal 20 Mei tahun 2000 Pendengar PR Ini dengan tujuan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat Yang mulai tumbuh keinginannya Untuk menggunakan jasa perbankan syariah Pada saat itu Ini sudah terbilang cukup lama ya Jadi setelah 10 tahun nih pendengar PR operasional divisi atau unit usaha syariah Manajemen Bank BJB berpandangan Bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah Serta mendukung program Bank BJB Yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah Maka dengan persetujuan rapat umum Pemegang saham Bank BJB Diputuskanlah untuk menjadikan divisi atau unit usaha syariah Menjadi Bank umum syariah Nah saya sudah kedatangan tamu nih siang hari ini Narasumber ada Pak Alexandra Beliau adalah pemimpin unit pembiayaan pensiun Bank BJB syariah Assalamualaikum Pak Alex Waalaikumsalam Sehat selalu Pak Alex ya Alhamdulillah Ini pendengar PR prokes banget gitu ya Tadi datang juga pakai apa Masker ya Pak ya Cuman karena kita sudah ada pembatas Makanya maskernya dilepas gitu ya Pak ya Kemudian juga ditemani oleh Pak Taufik Nizer Beliau adalah staf pembiayaan konsumen Assalamualaikum Pak Taufik Waalaikumsalam Sehat selalu ya Pak Taufik ya Alhamdulillah Ini masih di masa-masa Nataru Tapi suasananya bukan suasana libur Karena tidak ada cuti bersama Makanya kita bekerja produktif seperti biasa Oke ini tadi kita Saya sudah menyampaikan tentang adanya BJB syariah Kenapa bisa dijelaskan gak sih Apa sih perbedaan bank syariah sebenarnya ya Dengan bank konvensional itu Pak Silahkan Ya terima kasih Bu buat kesempatannya ini Cerita tentang bank BJB syariah Seperti tadi yang disampaikan Alhamdulillah setelah 2010 berdiri Kita berusaha untuk tetap eksis Dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Nah kalau untuk perbedaan Bank BJB syariah dengan konvensional Sebenarnya juga sudah tertuang Ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 Itu tentang perbankan syariah Nah secara singkatnya bahwa Bank BJB syariah ini memiliki kegiatan usaha Yang berdasarkan prinsip syariah Atau prinsip hukum Islam Yang juga diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nah di prinsip ini Tentunya ada nilai-nilai yang memang juga ingin disampaikan Seperti diaturnya akad dalam transaksi Di dalam bank BJB Di dalam transaksi keuangan syariah Nah akad ini memang Salah satu yang menjadi pembeda Dimana akad tersebut Ada prinsip bagi hasil Dan juga ada prinsip-prinsip lainnya Seperti prinsip keadilan Terus juga ada prinsip keseimbangan Universalisme Dan juga tidak mengandung gahar Atau gahar itu istilahnya apa? Goror Goror, sorry Goror Riba, zolim Nah itu yang membedakan salah satunya dari perbankan syariah Selain itu juga mungkin ada fungsi sosial Dimana fungsi sosial ini Menjalankan fungsi seperti lembaga bayi tulmal Menerima dana yang berasal dari zakat Infak, sedekah, hibah Atau juga dana sosial lain Dan menyalurkannya juga kepada pengelolaan wakaf Sesuai dengan kehendak dari pemberi wakaf Kira-kira mungkin sederhananya seperti itu Baik, baik Jadi sebenarnya untuk BJB syariahnya sendiri Sudah berdiri 10 tahun begitu ya Pak ya? 11 tahun ya 11 tahun berarti sekarang ya? Betul Wow, jadi kalau apa-apa itu kan kita pasti BJB-BJB gitu ya Ternyata BJB syariah juga ini mengakomodir lah begitu ya Keinginan dari warga masyarakat yang memang misalkan ingin melakukan transaksi perbankan secara syariah Nah itu ada di BJB syariah Wah luar biasa sekali Jadi tadi sebenarnya undang-undang perbankan syariah sudah ada begitu ya Sebagai pengetahuan umum saja apa sih membedakan Itu tadi ada akad begitu ya Itu untuk semua jenis transaksi itu memang menggunakan akad ya Pak ya? Harus sesuai dengan prinsip syariah Oke Salah satu ini tadi adalah akad Jadi akad Jadi jelas begitu ya Prinsip keadilannya ada di sana ya Pak Alex ya Wah Oke ini kan kalau bicara soal BJB Oh ya tadi saya sedikit menyinggung dulu ya Kalau pembentukan divisi atau unit usaha syariah di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ya Ini pada tengah 20 Mei 2000 Artinya bahwa otomatis untuk bank syariahnya sendiri dari BJB syariahnya sendiri Sudah tersebar di Jawa Barat atau hanya di beberapa kota tertentu saja nih? Ya saat ini bank BJB syariah sudah ada di tiga provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan DKI Jakarta Oke Kita ada delapan cabang besar Oke Atau bisa dibilang cabang utama Dan ada cabang-cabang lain itu sebanyak 55 cabang Oke Memang mayoritas cabang-cabang ini tersebar di daerah Jawa Barat Ada 51 cabang yang ada di Jawa Barat Memang karena fokusnya kita juga untuk mengembangkan masyarakat Jawa Barat ya Tapi memang tidak hanya masyarakat Jawa Barat ini juga tidak hanya ada di Jawa Barat pastinya Makanya juga kita terus mengembangkan dan insya Allah mungkin akan terus berkembang Di provinsi-provinsi lainnya Oke jadi sebenarnya saya tadi pertanyaannya salah Bukan tersebar di Jawa Barat kan ternyata tiga provinsi Banten dan Jakarta juga sama walaupun untuk dominasinya itu ada di Jawa Barat tetap ya Namanya juga BJB ya Tapi juga ini mengakomodir tadi nasabah yang ada di provinsi lain Betul BJB syariahnya itu ada ya disana ya Nah ini saya ingin tahu dulu nih kalau untuk di Jakarta ataupun juga di Banten gitu ya Ini ada berapa cabang kalau untuk di Jawa Baratnya sendiri ada berapa cabang tadi? Ada 51 51 untuk Jawa Barat Tersebar di kabupaten Jadi sudah cukup luas lah ya Kota kabupatennya sudah cukup mewakili begitu ya Atau ada ekspansi lagi nambah lagi gitu? Pastinya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal Kita akan terus berkembang dan memperluas jaringan Jadi artinya bahwa sebenarnya respon ataupun minat masyarakat untuk tadi bertransaksi secara syariah itu cukup tinggi ya Sehingga ke pelosok-pelosok daerah juga ada gitu ya BJB syariah untuk itu tadi memenuhi keinginan nasabah yang ingin bertransaksi melalui prinsip syariah ya Pak Alex ya Betul Oke, nah saya pengen tahu dulu nih Pak Kalau sebenarnya ini berarti tadi ada 51 cabang yang tersebar di wilayah kota kabupaten di Jawa Barat gitu ya Dan saya pengen tahu sebenarnya misi dari Bank BJB Syariah itu apa sih Pak? Salah satunya itu terkait dengan tema yang kita angkat kali ini adalah Memberikan nilai tambah yang optimal bagi stakeholder Serta mendukung laju perekonomian daerah termasuk usaha kecil dan menengah Oh oke, jadi sebenarnya pada prinsipnya dengan menggunakan prinsip syariah itu tidak membatasi begitu ya Pak ya ruang kegiatan perekonomian kita gitu ya Pak ya Yang mau kegiatan untuk usaha kecil menengah itu bisa di BJB syariah ya Pak ya Kemudian juga yang mau berinvestasi misalkan memasuki masa pensiun dan lain sebagainya itu bisa ya Untuk berinvestasi juga di BJB syariah Responnya cukup baik ya Pak ya Yang paling banyak itu biasanya untuk fasilitas apa Pak yang diakses oleh para nasabah ini? Alhamdulillah kalau responnya sangat baik Karena memang mayoritas masyarakat kita juga memang muslim Bu ya Artinya kebutuhan terkait dengan produk-produk yang menggunakan prinsip syariah Itu pasti animonya sangat tinggi Ini juga yang akhirnya sebagai bagian dari tanggung jawab Bank BJB selaku induk kita Dan banyaknya keinginan dari masyarakat Ini juga lah akhirnya yang bisa dikatakan sebagai dasar pertama ya Ketika misalnya dibangunlah BJB syariah Ini yang coba terus kita kembangkan Dan kita memberikan pelayanan-pelayanan yang maksimal Dengan produk-produk yang beraneka ragam Baik dari sisi investasi, tabungan, deposito, giro Dan juga fasilitas pembiayaan Nah kalau di syariah ini Kredit itu dikatakannya sebagai pembiayaan Pembiayaan namanya ya Jadi sebenarnya Pak Alex Kita nggak usah khawatir gini ya Ketika misalkan saya mau jadi nasabah BJB syariah gitu ya Ini produknya sama nggak ya dengan produk bank konvensional lain gitu ya Apakah ada nggak gitu ya Seperti tadi ya kredit terlihat namanya pembiayaan Kemudian saya kalau misalkan mau deposito Kemudian mau berinvestasi yang lainnya gitu ya Itu ada nggak ya Itu tidak ada yang tereliminir ya Pak Semuanya ada Betul, semua produk bisa dikatakan ada Oke Sama seperti yang ada di bank konvensional Hanya menggunakan prinsipnya prinsip syariah Oke pendengar PR Nggak main-main loh pendengar ya Ini sudah hampir 11 tahun Artinya bahwa Saya juga tadi sebelum siaran Saya coba search dulu gitu ya Dan ternyata bank BJB syariah ini Sudah banyak mendapatkan penghargaan Bisa disebutkan nggak nih Khusus untuk BJB syariah sendiri ini Sudah pernah dapat penghargaan apa Saya sih sudah baca sebenarnya Tapi pendengar PR kan pasti pengen tahu juga nih BJB syariah ini punya penghargaan apa aja gitu Pak Alex Kalau penghargaan tentunya setiap tahun Kita selalu mendapatkan perhargaan Jadi dari berbagai institusi Lembaga yang memberikan award lah Buat kinerja Dari bank BJB syariah Nah kita mungkin ambil beberapa contoh Untuk penghargaan perhargaan yang terakhir kali Yang di bulan Desember ini Desember ya Baru dong ya berarti ya Di antaranya adalah penganugerahan Muzaki badan tiga terbesar Oleh badan anggil caket nasional Di Provinsi Jawa Barat Oke Ada penghargaan untuk kategori Bank syariah terbaik Di Desember juga 2021 Penghargaan finansial Most Trust Company Dari Corporate Governance Perception Financial Itu di acara penganugerahan CGPI 2020 Di Desember juga di 2021 Terus The Best Banking Syariah Dari Financial Magazine Itu di acara Digital Culture Excellence Awards Di 2021 Juga di bulan Desember 2021 Penghargaan lainnya Yaitu penghargaan perkembangan Simple atau simpanan pelajar Di kategori Bank Syariah Umum Implementasi Simple dan Simple MB Bank Perbankan Syariah maksud saya Yang dikelola atau diselenggarakan oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Di bulan November 2021 Dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan Cukup banyak bu ya Terus ada juga Dua penghargaan lain Dan Infobank Terus ada Financial Best Award 2021 Kategori untuk Very Good Financial Health and Corporate Performance Innovative Banking Business Segmentation Itu kategori Bank Syariah juga Dari Warta Ekonomi di bulan Agustus Terus ada penghargaan The Best Corporate Secretary N Corporate Communication Award Itu dari kategori Bank Syariah Berasal dari Ekonomi Review Nah kalau disebutkan kembali Itu bulan Juni Jadi hampir tiap bulan bu Sebenarnya ada penghargaan yang kita terima Oleh Bank BCB Syariah Terima Belum lagi mungkin Kalau disebutkan mungkin nanti perlu Waktu panjang Ini sebagai gambaran Bahwa penghargaan yang kita peroleh Tentunya bagian dari Untuk memberikan pelayanan Dan kemanfaatan yang terbaik Bagi masyarakat Juga untuk membangun Kesejahteraan perekonomian Syariah Yang secara umum Juga memperluas Ekonomi usaha Syariah Nah ini Bagian dari upaya-upaya tersebut Ya Alhamdulillah Berbagai institusi Lembaga Memberikan penghargaan Atau apresiasi Terhadap upaya dan kinerja kita Mudah-mudahan kedepannya Akan seperti itu terus bu Iya, bisa terus mempertahankan Dan meningkatkan lagi Begitu ya Betul, Insya Allah Khususnya ini adalah Kepercayaan dari para nasabahnya Begitu Nasabah yang sudah lama Atau juga calon nasabah baru Jadi gak usah Ragu-ragu lagi Karena dengan BJB Syariah ini Penghargaan kepada BJB Syariah ini Sudah luar biasa pendengar PR Bahkan bukan hanya Pada tingkat dalam negeri Penghargaan diberikan juga Pada tingkat luar negeri juga Begitu ya Dan ini Masya Allah Jadi kalau Tadi dengan misi Memberikan nilai tambah Yang optimal Bukan hanya bagi nasabah Tapi BJB Syariahnya juga Sudah terapresiasi Dengan penghargaan yang ada Sedikit tadi saya coba Ulas kembali nih Pendengar PR Misalkan nih BJB Syariah ya Di bulan Desember ini saja Ini mendapatkan Penganugerahan Muzaki Badan 3 terbesar Ini dari Badan Amir Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat Kemudian juga Penghargaan kategori Bank Syariah terbaik Kemudian Financial Most Trust Company Dari CGPI ya Dalam acara penganugerahan CGPI 2020 Kemudian juga Ini sampai ke tingkat pelajar Juga ada ya Pak Alex ya Simpanan pelajar Simpanan pelajar Jadi produk pergungan kita Ya betul Berarti benar tadi lengkap gitu ya Lengkap sekali Bank BJB Syariah ini Juga dari Infobank sendiri Ini Bank BJB Syariah Memperoleh dua penghargaan Sekaligus ya Dan juga Ini mendapatkan Financial Best Bank Award 2021 With Very Good Financial Health And Corporate Performance Ini Innovative Banking Business Segmentation Ini untuk kategori Bank Syariah Begitu lah Masya Allah Hal ini pasti aja sebagai wujud Pendengar PR Dari Bank BJB Syariah Untuk bisa terus Bekerja secara optimal Untuk memberikan pelayanan Dan juga Kemanfaatan terbaik Bagi masyarakat Tadi disampaikan Pak Alex Juga untuk membangun Kesejahteraan perekonomian Masyarakat Secara umum Dan memperluas Ekonomi usaha syariah Sekarang tuh Bahkan yang tadinya Nggak tren syariah pun Bisnis-bisnisnya Jadi pakai syariah-syariah Bahkan kalau BJB Syariah Udah hampir 11 tahun gitu ya Berada Apa namanya Dalam bisnis syariah ini Baik nanti akan kita lanjutkan kembali ya Pak Alex Saya juga nanti akan berbincang dengan Pak Taufik ya Ini berkenaan dengan Ada Apa aja sih gitu Produk-produk yang ada di BJB Syariah Khususnya nih Saya pengen tahu Pasti produk tabungan Kemudian deposito Kemudian giro Adanya seperti apa saja Dan biasa suka banyak juga Masuk ke PRFM yang nanya soal Pembiayaan perumahan Ini ada nggak sih di BJB Syariah Ada Karena Iya kan Karena kita juga pengen tahu Biasanya Ini juga menjadi Hal yang banyak ditanyakan Mengenai pembiayaan perumahan Nanti ya sesaat lagi Bagi Pendengar PR silahkan Anda bisa sampaikan Interaksi juga bersama kami Melalui 081-881-1075 Terima kasih untuk Anda Yang terus bersama PRFM Mengikuti talk show pada siang hari ini Informasinya padat banget nih Pendengar PL Untuk Anda Yang sudah bergabung di BJB Syariah Terima kasih ya Atau mungkin Anda juga ingin Membuka Untuk layanan-layanan lainnya ya Yang ada di BJB Syariah Atau Anda yang belum menjadi Nasabah BJB Syariah Coba deh Anda denger Talk show ini sampai selesai Cari tahu gitu ya Karena sudah 11 tahun Dan juga tadi sudah banyak banget Penghargaan yang didapat Dari BJB Syariah Bukan hanya di Provinsi Jawa Barat Pendengar PL Ternyata BJB Syariah juga ada Sampai ke Banten Dan juga DKI Jakarta Jangan khawatir BJB Syariah ini Tersebar Sampai dengan berapa Pak Alex? 51 Untuk Jawa Barat Untuk Jawa Barat 51 Oke 63 semuanya Oh totalnya 63 Oh oke Ini Saya tadi sudah Ngintip-ngintip pertanyaan Yang ingin saya tanyakan Itu adalah mengenai Bisa dijelaskan gak sih Ada produk apa saja Misalkan produk tabungan Giro Deposito Yang ada di bank BJB Syariah Tapi Sebelum dijawab Ini juga ada pertanyaan Dari 089704471 Sekian Katanya Baru aja mau saya tanyain Apakah BJB Syariah Juga ada pembiayaan buat rumah Jika ada syaratnya seperti apa Kemudian ada Bu Hani Selamat siang Bu Hani Bisa daftar buat tabungan haji juga Enggak Pak? Oke saya ulangi kembali Jadi disini ada Pak Alexandra Beliau adalah pemimpin unit pembiayaan pensiun Bank BJB Syariah Dan juga ada Pak Taufik Mizar Staff pembiayaan konsumen Bangga Bapak untuk bisa dijawab Ini untuk produk-produk di BJB Syariah Ya mungkin Bu Untuk produk Nanti dibantu Bangka Mopik nih Boleh Untuk dijelasin produk-produk Saya dipanggilnya ya Bagaimana Silahkan Assalamualaikum Ya Bu Untuk mungkin yang Tabungan Haji Itu udah ada sih Dari Di Kita Bu Untuk PPR juga Udah ada Di kita Itu kan ada PPR Hijrah Untuk tahun ini Pembiayaan rumah Ya pembiayaan rumah Namanya PPR Hijrah PPR Hijrah Ya Untuk pembiayaan rumah Dan itu Baik untuk Misalnya rumah yang sudah Di perumahan Rumah baru Maupun untuk rumah Kedua lah Yang dialihkan gitu ya Oke Jadi itu bisa ya Bisa Kalau sedikit aja mungkin Gambaran caranya Tadi ditanyakan Kalau untuk Saratnya Biasa aja Bu Seperti Raporan keuangan Untuk usaha ya Untuk Yang pengusaha Kemudian Kalau untuk yang Bekerja ya Bu Itu kan Dari slip gaji Dari slip gaji Setiap bulannya Tapi kalau mau tanya Detail Mendingan datang langsung ya Alamat kantornya Dimana nih Untuk pusat di Bandung Di Jalan Braga 135 Bu Jalan Braga Tidak jauh-jauh dari PRFM lah ya Tetanggaan Tetanggaan Jadi kalau saya sih Menyarankan Mendingan datang langsung ya Cari aja Kang Opik Mau tanya Kalau misalkan Untuk pembiayaan Apa perumahan Gitu ya Baik untuk perumahan baru Ataupun perumahan yang Pengalihan Begitu ya Ini bisa ya Namanya adalah PPR Hijrah Iya Oh oke Kemudian tadi Yang tepungan haji Bagaimana Pak Kalau untuk Tepungan haji Bu itu kan Nanti Tidak diberikan ATM itu Untuk Fasilitasnya Karena kan itu Untuk Nabung Untuk Apa Sampai dengan Tengah keperangkatan Betul Betul Tapi ada ya Tegungan hajinya Namun itu Bebas administrasi Oh Bebas admin Iya Bebas admin Bebas admin Kemudian Nanti kan setelah 25.500.000 Nanti otomatis Untuk Jadi Daftar Oh oke Kursi untuk haji Oke Karena sudah Ter Ter link ya Ter koneksi Ter koneksi Dengan KBIH Oke Jadi ya iyalah Kalau misalkan Tabungan tapi dikasih ATM nya nanti Nggak nyampe-nyampe 25 juta Jadi justru ini Untuk Apa namanya Untuk kita berdisiplin Begitu ya Yang mau berangkat haji Mending dari sekarang Iya betul Karena kuotanya juga lumayan Tapi jangan khawatir BJB Syariah Ini juga sudah Terafiliasi dengan KBIH gitu ya Jadi ketika sudah 25 juta Sekian Berapa 25 juta Berapa 500 500 Begitu ya Itu nanti akan Didaftarkan Untuk mendapatkan Kursi Wah Masya Allah Dan dikita juga Ada tabungan rencana Oke Tabungan rencana itu Diperuntukannya Untuk Boleh ke haji umroh Atau ke kurban Ke pernikahan Pendidikan Atau untuk traveling Bu ya Jalan-jalan Jadi kalau gitu Membantu untuk Ini juga ya Untuk kita Apa namanya Merencanakan Keuangan kita Betul Itu kan Jangka waktunya Minimal 6 bulan Sampai maksimal 10 tahun 6 bulan Sampai 10 tahun Tergantung Ibu Mau berapa lama Malah gitu Berangkatannya Misalnya Seperti itu Minimal Setorannya itu 100 ribu Perbulan Oke Bener sih Sekarang tuh Kalau Aduh udah deh Kalau gak Di bank Kayaknya kita Akan Habis di jalan Betul Jadi Tadi untuk Tabungan haji Boleh Misalkan Kalau saya Mau Punya anak Yang sekian tahun Lagi Mau kuliah Bisa direncanakan Di namanya Tabungan Rencana Tabungan Rencana Kalau untuk Tabungan haji Tidak ditentukan Berapa Setiap bulan Kalau untuk tabungan haji Kalau untuk tabungan Rencanakan Itu kan Ada jangka waktunya Misalnya 3 tahun Kita harus mencapai Setiap bulan Kita harus disiplin Harus menabung Berapa Itu lebih Enak lah Buat kita Jadi lebih fleksibel Misalkan gini Aduh saya Ada rencana Kalau udah Beres Pandemi Pengen ke Turki Kalau tidak Memaksakan Susah Saya pengen Denabung Saya pengen Denabung Pengen Enggak terlalu Besar Dipotong Tapi Pengen Insya Allah Ada rencana Untuk kesana Berarti Bisa dikonsultasikan Berapa Minimal Itu 100.000 100.000 Oke Kemudian Ada produk Apalagi Rencana Penghargaan Dulu kan Ada tabungan Simple Untuk anak-anak Sekolah Dulu kan Kita paling Guru Kalau sekarang Kan Bisa langsung Melalui bank Itu mulai dari Pelajar usia Berapa Apakah Memang kan Kalau Buka rekening Sudah punya KTP Kalau itu Dikhususkan Sejak RTK Sudah bisa Datanya Menggunakan Datang Tua Dari Kartu Keluarga Atau Dari Akte Kelahiran QQ Jadi Kita Sudah Bisa Buka Dari Anak Kecil Ketika Dibawah 17 tahun Oke Ketika Dapat Uang Pengen Ditabung Tapi Untuk Fasilitas Kaya ATM Tetap Nanti Itu Sistemnya Co-branding Dengan Sekolah Misalnya Ibu Punya Sekolah Dikerjasama Dengan Kita Nanti Si ATM Apakah Sama Dengan Kartu OSIS Bisa Direquest Simpanan Pelajar Kemudian Ada yang lainnya Lagi Kalau Depositor Sama Depositor Kita Punya Kemudian Untuk Transaksi Bisnis Seperti Giro Kita Ada Ada Juga Untuk Pembiayaan Kesejahteraan Karyawan Ini Untuk Pembiayaan Kesejahteraan Ini Untuk Karyawan Seperti PNS Terus Pegawai BUMN Atau pegawai Swasta Seperti itu Jadi Ini Untuk Pembiayaan Misalnya Pembelian rumah Atau renovasi rumah Tergantung dengan Tujuan Itu juga Nanti akarnya Tergantung dengan Tujuan Misalnya Ibu Mau beli rumah Itu kan Boleh dengan Sistem Rubaha Asalnya Jual beli Nanti akarnya Jadi Pendengar PR Saya ingatkan Kembali Tadi Pak Alex Itu kan Udah bilang Yang membedakan Saya kan Pengen tahu Untuk memastikan Bedanya Bank konvensional Sama syariah Itu apa sih Secara undang-undang Itu perbankan syariah Itu sudah Ada Begitu ya Dan juga Dalam Melaksanakan Sistem perbankan Itu Menggunakan Prinsip syariah Apapun Produk Yang diambil Begitu di bank BJB syariah Itu menggunakan Akar Nah ini Ada yang nanya Kang Ahmad Assalamualaikum Kalau mau mengajukan Buat Pembiayaan Kendaraan Katanya Apakah bisa juga Bisa juga Bu Kita kan ada PPKB Pembiayaan Pembelikan Kendaraan Bermotor Nanti Kang Ahmad Misalnya Domisi Dimana Bisa Langsung aja Datang ke Kantor KCB Kita terdekat Nanti Nggak mesti ke pusat Aja ya Ke BJB syariah Terdekat Terdekat Jadi bisa Tukan Ahmad Mengajukan Pembiayaan Kendaraan Silahkan aja Mendatangi BJB syariah Terdekat Kalau di Bandung Raya Sendir ada Berapa Kalau di Bandung Raya Itu ada Di Pelajar Pejuang Kemudian Di Arcamani Di Majalaya Di Cimahi Di Bojongsoang Di Jamaica Tersebar ya Tersebar ya Rata gitu ya Kalau misalkan Mau ngambil dari selatan Ada gitu ya Utara ada Oke ini saya Masih mau tanya Ke Pak Taufik Pak Ini kalau saya Teman-teman nih Sekarang tuh lagi Apa-apa tuh Pasti emas Pasti emas Investasi emas Dan lain sebagainya Apakah disana Juga ada Begitu produk Yang berkaitan Dengan emas Ada Untuk Pembiayaan Kepemilikan emas Ada Jadi misalnya Ibu Harga Mas sekarang Kan Biasalah Suka naik Kalau emas Itu kan Dan buat Investasi Kedepat Pembiayaan di kita Nanti Sistemnya Pembiayaan di kita Pembiayaan Kepemilikan emas Itu bisa ya Bisa Bisa Tergantung dengan Berapa ibu Mau mengambilnya Ada yang Lima Sepuluh Dukuluh Lima Tapi sekarang Emang lagi tren Ya pak Ya Baratnya Banyak juga yang Mengambil Untuk Pembiayaan Itu ya pak Untuk logam Mulia Oke Nah itu Baru sedikit Saja gitu ya Kalau pengen lengkapnya Memang harus datang Ke BJB Syariah Jangan khawatir Tersebar Silahkan anda Datang ke customer Service-nya Tanyakan kebutuhan Anda apa Kemudian Persyaratannya Nanti juga akan Dikasih tahu Kita juga ada Gade emas Jadi Misalnya ibu Ada perhiasan Untuk Satu bulan Dua bulan Mau gade emas Tuga bisa Bisa Ada Sama Oke Untuk kebutuhannya Mendesak Dengan cara yang cepat Dengan cara yang cepat Bisa ya Ada fasilitas Gade emas Bukan hanya Pembiayaan Untuk kepemilikan emas Tapi untuk gade emas Juga ada Dengan tetap Prinsip syariah Ini ada bu Ari Yang nanya Mau tanya dong Kalau untuk deposito Di BJB Syariah Saya gak tahu nih istilahnya Suku bunganya berapa Apakah menggunakan Istilah bunga Atau apa Saya gak ngerti Gimana nih Kalau di kita itu Tidak menggunakan Suku bunga Tapi berdasarkan Suku bangsa Nisbah bagi hasilnya Berdasarkan Histori sebelumnya Berdasarkan Pendapatan perusahaan Yang diinvestisikannya Kalau Suku bunga Kan ditentukan Dari awal Misalnya ibu 10% Kalau kita Berdasarkan nisbah Apakah ibu Buat nasabah 10% Buat kita 40% Tapi dilihatnya Dari Pendapatan Belumnya Historinya Dari bank tersebut Jadi Itulah kenapa Ada akan Untuk mengetahui Jelas Referensinya itu Dari Kinerja Bank tersebut Pada tahun sebelumnya Misalkan gitu ya Dan kalau kita Lihat kan Bank BJB Syariah Sudah jelas lah Penghargaannya Dan lain sebagainya Jadi Untuk bagi hasil Setiap bulan itu Pasti Berbeda-beda Karena tergantung Pendapatan Pendapatan Terdekat Kalau perlu Langsung Dengan Opik Jadi Itu Lebih adil Tadi Prinsipnya Lebih adil Karena kita Melihat kinerja Perusahaan Dan sehingga Ada akarnya Dan setiap bulannya Itu Kenapa Kemudian Berbeda Tidak ditetapkan Di awal Sip Itu yang Membedakan Syariah Ada satu lagi Apa Apa Itu Produk Yang tadi Agak terlewat Itu PPR Sejahtera Apa tuh Nah Kebetulan Kalau di kita ini Memang singkatan-singkatan Ada PKP Pembiayaan Kesejahteraan Karyawan Jadi dikenal Kalau di sini kan Masar Jawa Barat Kan senang juga Istilah Kita sesuai Ada PPR Pembiayaan 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 Pembilikan rumah Yang satu lagi Ada namanya PPR Sejahtera Ini kepemilikan rumah Untuk yang Subsidi Ya Subsidi Oh yang subsidi Juga ada Ada juga Oke Terus kalau yang tadi Kepemilikan kendaraan Itu kenal PKB PPKB Jadi memang ada istilah Istilah Diharapkan dengan istilah itu Juga mudah mengingatnya Betul Betul Nah kalau Untuk fitur produk Pembiayaan Prapensiun Dan pensiun Di BJB Syarikat apa aja Ya kalau untuk Pembiayaan pensiun Kita memang ada Dua produk Yang sekarang Sudah berjalan Sebenarnya ada Tiga produk Tapi yang memang Sudah siap untuk Dikembangkan Dan di Launching Atau diberikan Kepada masyarakat Menurut dua Yaitu Pertama adalah Pembiayaan Prapensiun Yang kedua Pembiayaan pensiun Prapensiun Dan pensiun Oke Prapensiun Kalau prapensiun Itu artinya Memang Belum memasuki Usia pensiun Jadi kalau detilnya Adalah Pegawai aktif Pegawai negeri sipit Atau ASN Aparatur sipil negara Yang lima tahun Akan menjelang Usia pensiun Lima tahun Menjelang pensiun Ini kita berikan Fasilitas Pembiayaan Prapensiun Oh oke Kalau yang kedua Itu pembiayaan Pembiayaan pensiun Dimana pegawai PNS Atau ASN Yang berhenti Karena memang telah Mencapai batas Usia pensiun Dan mendapatkan Jaminan hari tua Oke Jadi setelah dia Memasuki Masa pensiun Dia tetap Mendapatkan Fasilitas Gaji pensiun Dari pemerintah Iya Yang kita sekarang Khususkan mungkin Baru dari TASPEN Dari TASPEN Boleh Nyucip satu lagi Apa Kan ini dua Kata tadi Kata Bapak ada tiga Kalau yang tiga ini Sebenarnya Cuma berbeda Dari Kategori Kategori Usia-usianya Oke Nanti ini Perbedaannya ada di fitur Oh oke Tapi secara umum Sebenarnya dua ini Ruang lingkupnya Sudah cukup Luas Jadi untuk Pembiayaan Prapensiun Dan juga pensiun Ini juga Difasilitasi ya Oleh Bank BJB Syariah Kalau yang Prapensiun Lima tahun Menjelang pensiun Itu ASN Atau PNS Menjelang usia pensiun Dan kalau yang Pembiayaan pensiun Itu jelas Yang sudah pensiun Itu plafonnya Sampai berapa itu Nah kalau untuk fitur Fitur itu Untuk pembiayaan Prapensiun Plafon itu Dari lima Sampai tiga ratus Juta Lima Tiga ratus juta Sama ya dua-duanya ya Dua-duanya sama Oke Dengan Hanya menjaminkan SK pegawai SK pegawai Dan ketika nanti Dia memasuki usia pensiun Menjaminkan SK pensiun Jadi untuk Prapensiun ini Lima tahun Menjelang pensiun Dengan batas waktunya Sampai dia memasuki pensiun Kalau yang Prapensiun Jadi produk perbedaannya Dengan PKP Pembiayaan Kesejahteraan karyawan Oke Fasilitasnya ini Berakhir sebelum dia menjelang pensiun Kalau yang Prapensiun Yang Yang pembiayaan kesejahteraan Betul Jadi kita punya produk Namanya PKP Oke Pembiayaan kesejahteraan karyawan Ini hanya ditujukan untuk Karyawan aktif Karyawan aktif Artinya Fasilitasnya Berakhir maksimal Maksimal Sampai dia 6 bulan sebelum pensiun 6 bulan sebelum pensiun Siap Nah kalau untuk Prapensiun Dia bisa lintas pensiun Dari pegawai aktif Sampai dia nanti Melewati usia pensiun Artinya bahwa gini Tadi ada Pelafon sampai dengan 300 juta Ini kan syaratnya tuh H-min 5 tahun ya Sebelum pensiun Artinya bahwa Jangka waktu Untuk memakainya Bisa lebih dari 5 tahun Oh gitu Bisa lebih dari 5 tahun Jadi memang Jangka waktunya Bisa sampai 15 tahun Bisa sampai 15 tahun Oke Nah tujuannya Untuk konsumtif Artinya Sesuai dengan prinsip syariah Dipergunakan untuk Yang tujuannya konsumtif Konsumtif Baik Jadi sekarang gini Misalkan ASN ya Ataupun Yang masih Di bawah 5 tahun Masih 15 tahun Atau 10 tahun lagi Menjelang pensiun Ini bisa mengambilnya Pembiayaan kesejahteraan karyawan Betul kan Sampai dengan Nanti 6 bulan sebelum pensiun Itu harus sudah Sai gitu ya Itu PKP Pembiayaan kesejahteraan karyawan Oh karyawan Nah kalau yang pra pensiun Kita membatasi Sampai 5 tahun Oh ya ya betul Nah gini Kalau yang kesejahteraan karyawan Itu gak mesti ASN aja kan Bisa 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 Suasta bisa kan Iya Kalau pra pensiun ini hanya di khusus Kalau pra pensiun baru ASN Oh gitu Jadi kalau misalkan Kayak saya nih pegawai swasta Juga tetap bisa Mengajukan Pembiayaan kesejahteraan karyawan Pembiayaan kesejahteraan karyawan gitu kan Tapi kalau untuk pra pensiun yang menjelang 5 tahun pensiun itu untuk ASN Jadi ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk tadi tujuan konsumtif gitu ya Sesuai dengan prinsip syariah Waduh ini Itu bicara tentang pra pensiun Pra pensiun untuk yang pensiun? Nah yang pensiun ini artinya memang dia sudah memasuki usia pensiun Sudah memasuki usia pensiun Nah jangka waktu juga sama Bu Sampai 15 tahun? Sampai 15 tahun 75 tahun Misalnya Di usia 60 tahun Jadi dia bisa sampai usia 75 tahun Tapi kalau seandainya dia mengajukan di usia 65 Berarti dia hanya 10 tahun Sampai usia 75 tahun Iya 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 Oke Ini ya apa namanya Simple gitu ya Mudah dipahami Karena itulah pencipt syariah itu kan terbuka ya Kita terbuka begitu ya Oke Oke nah ini bisa dijelaskan gak nih Keunggulan produk pensiun Dibandingkan dengan produk kredit lain Dari bank BCB syariah Iya Kalau keunggulan Tentunya Yang pertama adalah syariah tentunya Syariah betul Itu syariah harus dianggap sebagai suatu keunggulan Betul betul Keunggulan yang produk kita punya Nah produk ini Memang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dari syariah Dimana tujuannya adalah Membantu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah Betul betul Yang bisa memberikan kemanfaatan secara optimal Dan juga memperoleh keberkahan bagi nasabah Artinya Bahwa Kenyamanan Terus Kenyamanan si nasabah ketika produk ini Menurut syariah yang dia yakini Sehingga harapannya Kalau sesuatu kita lakukan Aktifitas yang kita lakukan Berdasarkan dari doa Allah Gitu kan bu ya Ceritanya seperti itu Betul betul Insya Allah akan memberikan kenyamanan Betul betul Dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan Tenang biasanya Betul Mudah-mudahan dari situ juga Diberikan kelancaran Diberikan kemudahan Amin Kita berkeyakinan Dengan landasan seperti itu Tentu hasilnya akan bisa lebih baik Itu salah satu yang mungkin keunggulan yang harusnya kita punya Iya Betul Yang kedua Tentunya kita punya biaya administrasi yang berbeda Dengan produk bank khususnya mungkin yang tidak syariah ya Iya Di administrasi kita lebih murah Lebih murah Di bank lain pun mungkin sama ya Walaupun ada juga yang syariah Tapi relatif kita jauh lebih murah Karena ada yang memberikan administrasi itu berdasarkan presentase Kalau kita mau meminjam atau mendapatkan manfaat pengajuan pembiayaannya sebesar 250 juta Itu bank administrasinya hanya berapa? 1.875.000 Jadi bukan berdasarkan presentase ya? Bukan berdasarkan presentase Nah di mitra kita yang lain itu menggunakan presentase Masih ada menggunakan presentase Terus sudah itu tanpa biaya provisi Kadang-kadang di mitra bank yang lain Kompetitor kita yang lain Menggunakan biaya provisi Kita tidak ada biaya provisi Selain itu juga tentunya untuk memberikan tadi kembali kenyamanan Terus juga keamanan Tanpa membebani ahli waris lah Nah istilahnya seperti itu Kita juga meng-cover, di-cover oleh asuransi syariah Oke Jadi sampai dengan di-cover asuransi syariah juga ya? Betul Tentunya juga asuransi syariahnya Biayanya yang kita pilih adalah yang ringan Kalau perbandingan dari kompetitor kita Insya Allah kita lebih ringan ya Karena setiap pembiayaan kita juga Asuransinya juga harus asuransi syariah Oh semuanya satu ringan ya Jadi lengkap lah begitu ya semuanya syariah Selanjutnya untuk asurannya gimana? Asurannya itu ringan Tadi dengan jangka waktu yang cukup panjang Di 15 tahun Tentunya bisa dipilih nih Bagaimana keinginan dari si nasabah Untuk memilih apakah mau berapa tahun Jadi bisa lebih ringan Dan dengan pilihan ini juga Artinya memberikan kesesuaian akan kebutuhan dari si nasabah Iya, iya betul Nah selain itu juga syariah itu harus pasti segala sesuatunya Sehingga cicilannya atau angsurannya Juga tidak berubah dari awal sampai terakhir Termasuk besaran pinjamannya Itu harus dari awal kita informasikan Jadi kalau misalnya Peminjamannya anggaplah 100 juta Di akhirnya nilainya berapa Itu pasti Kita sudah tahu Sudah tahu Berapa total yang akan kita bayarkan Betul Kadang-kadang kan kalau bedanya dengan yang non syariah Dia hanya tahu cicilannya, angsurannya Tapi angka terakhirnya nilai besarnya tidak tersebutkan Nah kalau di syariah harus Harus disebutkan Sehingga si nasabah tahu secara pasti Berapa sebenarnya nilai pinjamannya si nasabah Terus selain itu juga tidak perlu namanya ada jaminan Jaminan tadi hanya menyerahkan SK pensiun atau SK pegawai Nah kalau dengan adanya jaminan tentunya kan ada biaya-biaya Ada waktu juga untuk proses yang lebih panjang Misalnya menjaminkan harta seperti rumah, akandaraan Ini ada proses appraisal, ada proses penilaian agunan Terus ada proses pengikatan Pengikatan, biaya notaris Biayanya jadi nambah Terus waktu juga jadi lebih lama Makanya ini tentu jadi suatu kelebihan yang kita punya dari produk ini Yaitu prosesnya cepat, mudah, dan sudah pasti lebih murah Jadi pendengar PR Kalau kita memang mengajukan pembiayaan itu Kita sebagai nasabah itu Yang terpenting Itu kita dapat kepastian Begitu ya Jumlah pinjaman, angsuran Sampai dengan nanti jatuh tempo Kita membayar berapa Itu kalau dengan sistem syariah Kita sudah bisa mengetahuinya ya Jadi gitu pendengar PR Sangat jelas sekali begitu ya Harus transparan kita Harus transparan Jadi produk-produk dari BJB syariah ini Sesuai dengan prinsip syariah Kemudian juga tadi Biaya administrasinya murah Tanpa biaya provisi Kemudian juga di cover asuransi Tentu saja dengan asuransi yang syariah juga gitu ya Artinya tidak membebani juga kan Kepada si nasabah ini Dan tidak perlu menjaminkan harta rumah kendaraan Sehingga proses cepat, mudah, dan murah Asya Allah Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak Alex dan juga dengan Kang Opik tadi ya Nanti di sesi terakhir Saya juga pengen tahu sih sebenarnya Siapa sih yang bisa memanfaatkan begitu ya Pembiayaan pensiun ini Baik Pendengar PR pastikan terus Anda bersama kami Di 107,5 PR FM News Channel Saya masih berbincang Ini bersama BJB syariah Pendengar PR Dan mudah-mudahan informasi yang tadi Juga sudah disampaikan oleh narasumber kami Begitu ya Bisa memberikan banyak informasi yang bermanfaat Menikmati masa pensiun yang berharga Penuh keberkahan Bersama BJB syariah Saya tuh seneng banget gitu ya Kalau misalkan Dapat narasumber Yang memberikan banyak informasi baru Termasuk juga untuk saya nih Pak Aleksandra Pemimpin unit pembiayaan pensiun bank BJB syariah Kemudian juga Pak Taufik Nizar Staf pembiayaan konsumen Sedikit ini di luar Ini saya pengen tanya Pak Aleks Apakah ada kerjasama juga Enggak dengan BPJS Ketenaga kerjaan Misalkan disana juga ada Seperti pensiun dan lain sebagainya Sehingga misalkan bisa Apa Mendapatkan akses begitu Layanan begitu Di BJB syariah juga Kalau untuk BPJS Memang belum kita Belum ya Tadi taspen itu ya Iya baru taspen Oke Nah ini saya mau tanya nih Bisa dijelaskan Enggak siapa aja sih sebenarnya Yang bisa memanfaatkan Pembiayaan pensiun ini Pak Silahkan Iya kalau untuk Siapa yang nanti Memperoleh manfaat Artinya Sesuai dengan kriteria yang tadi kita punya Dimana memang Produk-produk pensiun ini Ditujukannya untuk Pegawai PNS Atau ASN Yang tadi Aktif 5 tahun menjelang pensiun Itu Salah satu yang memang nanti Bisa memperoleh manfaat Dari produk Prapensiun Dan tentunya memang Karena sudah Biasama ya Ya Membayarin gajinya Dengan bank BJB syariah Oke Jadi istilahnya Perol lah Sudah perol Betul Tidak hanya di BJB syariah Juga di BJB juga bisa Bisa ya Karena memang kita BJB adalah induknya Dari Perusahaan induk dari BJB syariah Walaupun pemberan pensiunnya Ataupun pembayaran gajinya By BJB Bukan BJB syariah Tetapnya bisa Mengajukan untuk ini Gitu ya Betul Oke Terus untuk pensiunnya Tentunya adalah Para pensiunan Yang mendapatkan Fasilitas gaji pensiun Dari TASPEN Tadi mungkin syaratnya Sampai maksimal Di usia 75 tahun 75 tahun ya Waduh Jadi ini sebenarnya Untuk Untuk kita nih Gitu ya Baik itu yang Menjelang Pensiun 5 tahun Menjelang pensiun Atau juga yang sudah Memasuki masa pensiun Yang sekarang sudah Pensiun berjalan Misalkan setahun Kemudian ingin mengajukan Masih bisa ya Kan itu kan Masuki berarti Tadi ke fiturnya Fitur yang pensiun ya Itu bisa untuk mengajukan Selama memang Tadi pensiunnya Dibayarkan melalui BJB Begitu Dari TASPEN Dari TASPEN By BJB gitu kan Untuk pembayarannya Oke Ini Saya pengen tahu Ini kalau untuk Pembiayaan pensiun ini Gitu ya Untuk sebagai gambaran Kita semuanya Misalkan saya Coba untuk mengajukan Orang tua saya Karena ASN juga Misalkan mengajukan Begitu ya Sebaiknya memang dimanfaatkan Untuk apa sih Pak Gitu kan Ini kan Lumayan sampai dengan 300 juta tadi ya Pelafonnya Kemudian bisa sampai 15 tahun Atau 75 tahun gitu ya Masa Masa usia Dari Nasabah ini Memasuki Masa pensiun Begitu setelah pensiun Saat ini Mungkin selama ini Hanya menerima Apa Gaji pensiun saja Tapi mungkin Ada mungkin pencerahan Dari Pak Alex Sususnya gitu ya Yang bisa kita lakukan Agar kita bisa tetap produktif Di usia tua Begitu dengan adanya Pembiayaan ini Kalau dimanfaatkan Untuk apa Sebenarnya nanti Tergantung dari Tujuan si nasabah Karena memang Kita tidak Men-state ya Tapi sifatnya adalah Untuk kepentingan Si nasabah Yang Konsumtif Tapi beberapa Kasus juga Sebenarnya Ketika memang Belum ada kebutuhan Tadi terkait dengan Namanya Apa Pendaftaran haji Apalagi untuk Misalnya Nabung kan cukup lama Iya Tapi untuk Mendaftar Haji itu Supaya Bisa langsung Dapat kursi Nunggu lama Nunggunya tidak lama Sebenarnya juga bisa Dimanfaatkan itu Dengan memanfaatkan Fasilitas pembiayaan ini Para pensiun Atau juga pensiun Yang bersangkutan Ternasabah Sudah mendapatkan kursi Oke Mungkin nilainya Untuk suami istri 50 juta Iya Betul Diangsur Berapa lama Sesuai dengan Nanti Gajinya Nanti kemanfaatannya Sudah jelas dari awal Sudah bisa dirasakan Di awal Walaupun mungkin Tidak sifatnya konsumtif Iya Malah Tujuannya jadi ibadah Betul Ini salah satunya Seperti itu Betul Jadi sebenarnya Banyak hal Yang Bisa kita Manfaatkan Begitu ya Melalui Pembiayaan pensiun Dan prapensiun Ini melalui BJB syariah Tidak perlu khawatir Begitu mengenai Kepastian Keamanan Begitu ya Angsuran Sampai dengan jatuh tempo Semuanya Itu Sudah di Beritahukan di awal Sistem keterbukaan Sistem syariah itu Sudah disampaikan kepada Nasabah Saya itu sebenarnya Pengen ngobrol lebih lama Tapi pas saya ngelirik Hah 13.00 Tidak terasa Tidak terasa banget Terakhir nih Apa yang ingin disampaikan nih Khususnya kepada pendengar PR Pak Alex ya Ini menikmati masa pensiun yang berharga Penuh keberkahan bersama Bank BJB syariah Silahkan Mungkin teknologinya adalah Menikmati masa pensiun yang berharga Ini bagian dari tujuan kita Dari Bank BJB syariah Berupaya untuk memberikan Bantuan dan pelayanan secara optimal Sehingga para pensiun Atau mungkin para pensiun yang menjelang pensiun Bisa memiliki waktu yang berharga Pada saat nanti dia menjelang pensiun Berharganya dalam arti apa? Memiliki nilai-nilai Nilai-nilai dia memiliki Memiliki kemampuan Memiliki segala macam yang sifatnya nanti Bisa memberikan bantuan dari kita Dari Bank BJB syariah Kepada si nasabah Yang paling penting adalah Penuh keberkahan tadi Jadi menikmati masa pensiun yang berharga Penuh keberkahan Karena sesuai dengan tadi yang kita sampaikan Ada Ridho Allah yang menyertai Ada keberkahan yang nanti kita peroleh Mudah-mudahan Segala sesuatu yang kita lakukan Dengan prinsip-prinsip syariah Dengan keyakinan yang kita punya Insya Allah nanti dapat berkah semuanya Dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT Amin, amin Jadi pendengar PR Yang menjelang masa pensiun Selamat menikmati masa pensiun Masa Kita tetap produktif gitu ya Tapi kita mungkin lebih santai Dibandingkan ketika kita Masa bekerja Yang mau menjelang pensiun Lima tahun menjelang pensiun Juga dari sekarang Harus sudah mulai direncanakan Nanti pensiun akan seperti apa Dan akan lebih tenang Bagi kita Apabila kita bisa melakukan Kehidupan dengan prinsip syariah Bukan hanya Diperbankan saja Dalam sisi yang lainnya Sisi kehidupan yang lain Juga kita tetap Berprinsip pada syariah Semoga ini menjadi Keberkahan juga Talkshow ini Untuk peningkat PR Silahkan Anda bisa menghubungi BJB syariah terdekat Karena sudah banyak Untuk bisa menanyakan Berbagai produk Dari BJB syariah Ya Terima kasih telah menonton